Intro Ustadz Yusuf Mansur dan putrinya Wirda Mansur muncul dengan permasalahan baru Sang putri disebut telah melakukan penipuan oleh seorang pria bernama Freddy Namun bukannya menjabatani masalah tersebut Freddy menyebut Ustadz Yusuf Mansur malah mengancamnya secara fisik Diberitakan sebelumnya Freddy mendadak mengaku menjadi korban penipuan dari Wirda Mansur Semua diceritakan Freddy saat wawancara dalam kanal Youtube Cahaya Islam pada hari Sabtu 21 Mei 2022 Freddy menuturkan dirinya sempat beberapa kali mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur untuk membicarakan persoalan ini Penipuan yang dimaksud Freddy adalah terkait dengan bisnis investasi kripto iCoin yang dibidikan oleh Wirda Mansur Freddy lantas membeberkan kronologinya Awal mulanya Ustadz Yusuf Mansur beritikat baik dengan menyampaikan akan mengganti kerugian yang ia alami Namun yang terjadi selanjutnya adalah Freddy merasa diintimidasi ketika Ustadz Yusuf Mansur Memergokinya kerap mengambil video di rumah sang komedian Freddy menjelaskan smartphone miliknya disita dan video-video yang sempat diambilnya dihapus langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur Bahkan dirinya mengaku juga sempat mendapatkan ancaman secara serangan fisik dari Ustadz Yusuf Mansur Sebelum itu saya memang memvideokan kegiatan Ustadz Yusuf Mansur di depan rumahnya ada banyak polisi lah Setelah itu di luar Yusuf Mansur mempermasalahkan video saya Saya diintimidasi, diancam, main fisik Main fisik disini artinya dia memprovokasi saya Dia bilang ini kalau lutut bisa kena muka Kemudian HP saya disita Dipaksa tanda tangan disuruh segera proses saja lanjut Freddy Dilansir dari kanal Youtube Kanal Youtube Cahaya Islami Sayangnya sampai saat ini Ustadz Yusuf Mansur Maupun Wirda Mansur belum memberikan keterangan apapun atas tuduhan Freddy Ustadz Yusuf Mansur sendiri memang sempat terseret dan mendapatkan tuduhan terkait pani buat terhadap jamaahnya Mulai dari investasi hingga patungan usaha Namun Ustadz Yusuf Mansur berkali-kali membatah dan meminta kepada semua pihak Yang merasa dirugikan agar melaporkan ke polisi dengan melapirkan bukti Pernyataan itu pun disampaikan Ustadz Yusuf Mansur melalui unggahan akun Instagram pribadi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye